Intro Berbagai cara dilakukan saat menunggu waktu berbuka puasa tiba Di kota Semarang, Jawa Tengah, para pecinta hewan memilih ngabung burik dengan memberikan makan kepada kucing liar Beberapa pecinta hewan di kota Semarang ini mencari tempat berkumpulnya kucing-kucing liar sejak sore hari Menyasar di lokasi seperti pasar, tempat pembuangan sampah, dan gedung kosong Mereka memberi makan kucing-kucing liar sembari menunggu waktu berbuka puasa Tidak hanya memberikan makanan pada kucing liar, mereka juga memberikan doping vitamin bagi kucing yang sakit Mereka juga tak segan mengobati luka atau membawanya ke kandang rehab saat kucing membutuhkan penanganan medis lanjutan Salah seorang pecinta hewan jalanan, Tono mengatakan Kegiatan ngabung burik sembari memberi makan kucing liar rutin dilakukan selama Ramadan Mereka berharap dari kegiatan itu dapat diikuti oleh pecinta kucing untuk melakukan hal yang sama di masing-masing wilayahnya Kegiatan tersebut berawal dari keprihatinannya terhadap kucing liar dengan kondisi mengenaskan banyak ditemukan Hal itu dipicu karena banyak kucing dibuang sembarangan oleh orang tak bertanggung jawab Buat ngelur waktu juga ya, buka puasa sama rutinitas setiap hari Selain malam sore juga bisa, memang di tempat-tempat yang rame Tempat seperti ini yang jarang terjangkau Tadi kucing diberi apa saja mas? Mungkin makanan? Vitamin 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 Mungkin nanti malam mau dikasih juga bertempatan ya, soalnya ini kalau pulang kecil tidak berapa-apa Terus sasaran nanti kemana saja berarti mas? Kalau ini tadi ya tempat sama sama pasar-pasar Terpengkale Pasar Terpengkale mas ya, di wilayah Banyumane mas ya? Tempat terpengkale mas ya, di wilayah Banyumane mas ya? Kalau tiap hari ya, tiap malam ya, itu sebenarnya ada tujuh lokasi Cuma dibagi-bagi sama teman-teman, ada yang kira di pasar tentu, dari saya terpasar berapa, jadi di pasar gimana Kondisi kucing tadi seperti apa mas? Kalau yang di sini kan musimnya, di musim itu ya, kalau ada yang panas, ada yang hujan ya Jadi pada musim flu, pada yang flu sama virus juga, ini banyaknya flu juga Terus kalau yang flu itu di apa mas? Kemungkinan kasih doping vitamin dulu Doping vitamin dulu Sama dibersin ke mukanya, sama ingus-ingusnya itu, biar dia bernafas Saat ini, para pecinta kucing liar menampung sekitar 60 ekor kucing liar di kandang rehab Mereka berharap, pemerintah kota Semarang mampu membuat penampungan khusus kucing liar atau anjing liar Ali Mustafirin, melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah